Namun sekarang keindahan itu tinggal menjadi kenangan Terekam sebening kristal dalam ingatan Ibuku, Misna, dan Bapakku Amin kini telah tiada Mereka meninggalkanku bersama tiga adikku di dunia Sering aku menyesali kenapa aku dan adik-adikku tak diajak ke alam sana Agar kami tak usah lagi merasakan pahitnya hidup tanpa orang tua Dan kini aku, Handria Wansah Seorang pemuda berusia 21 tahun harus berjuang hidup Sekaligus mengurus ketiga adik kecilku Ya susah sih karena saya itu kan belum punya kerjaan Untuk mengurusi adik-adik itu juga belum bisa Tapi saya kan selalu bersabar Saya itu selalu belajar gitu Ya aku harus membanting tulang mencari uang Saat sedang susah begini sering aku teringat masa-masa indah bersama Bapak dan Ibu Namun sekarang keindahan itu tinggal menjadi kenangan Terekam sebening kristal dalam ingatanku Seperti juga kenangan akan pembunuhan di Jumat malam itu Bagai air susu dibalas air tuba Begitulah kisah kematian kedua orang tuaku Siapa nyana lelaki yang sudah dianggap saudara Malah tega menghabisi nyawa Ibu dan Bapakku Sebelum saya lahir itu sudah anu sama Bapaknya dia Dianggap seperti Bapaknya kandungnya dia Bapak sama dia Karena terlalu percaya sama dia Kalau sama pelakunya ya dianggap saudara gitu Bahkan melebihi saudara Ia adalah Edi Bandrullah Bapak dan Ibu menyayangi Edi layaknya anak sendiri Apalagi Edi termasuk pria terpelajar Ibu dan Bapak bahkan membiayai hidup kedua orang tuanya Edi bebas keluar masuk rumah kami sesuka hatinya Dari diantemkan Enak lah Enak lah kalau makan Ya bareng-bareng lah makan Dari bawa ini Dari Kelas Dari Enak tamu nih Kamu jauh Bawa tuh Bapak mau ke dalam dulu nih Ngurusin empang yang lebih dikeringin Ini gimana aja apaan Dari Ini bahasa Inggris batuin dong Uuuh Uuh Uuh Uuci Uuh 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 Orangnya dia itu pintar bahasa Inggris apa ya Jadi saya tidak sempat nyanyi, kalau tidak bisa nanya sama dia. Karena di depan saya itu orangnya baik, tidak tahu kalau di belakang saya tidak tahu. Kamis malam 15 Desember 2005, Edi datang ke rumah. Seperti biasa, ia selalu datang di atas jam 12 malam. Setiap kali ditanya, kenapa selalu datang tengah malam, Edi diam saja. Saat itu ia langsung duduk di teras rumah bersama bapak. Saat itu, bapak dan ibu memang belum tidur. Atau mungkin mereka memang sedang menunggu Edi. Entahlah, aku tak tahu. Bapak dan ibu memang banyak bapak dan ibu juga. Sudah banyak panggilan, karena tidak ada tawangan, tidak saya berulang lagi. Bukan lagi juga, tidak berulang, makasih ya. Ini tidak ada, ibu? Tidak ada, tidak ada. Kalau dia ke sini itu, ya sudah malam, kadang-kadang jam 1, jam 2, baru dia pulang. Saya tidak tahu kerjaannya apa, tidak mengurus orang, kan. Jam 12 lewat aku terbangun. Kudapati bapak tak berada di kamarnya. Saat itulah aku tahu, Edi ada di rumah ini. Aku kembali terlelap, namun tak lama kemudian tidurku terusik. Aku mendengar suara-suara yang terucap lirih. Sejenak aku terjaga dan mencoba menajamkan telinga. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.